Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Cakodola YouTube Channel. Kali ini kita akan belajar membuat sebuah kartu nama yang modelnya portrait. Ini kita sajikan dengan berbagai macam bentuk seperti ini. Dimana contoh yang horizontal atau landscape sudah kita sajikan di dalam tutorial yang sebelumnya. Oke teman-teman, kita langsung saja belajar bagaimana cara membuat sebuah kartu nama yang seperti ini. Jadi seperti di awal sudah kita ketahui bahwa ukuran standar daripada kartu nama adalah ukuran 90 x 50 atau 90 x 55. Jadi di sini kita milih ya satuannya. Jadi kita pakai yang 90 x 50 biar tidak terlalu lebar juga. Ini contoh saja. Dan ini kita menggunakan beberapa font. Di antaranya adalah, kita non-aktifkan dulu. Adalah menggunakan font impact. Kemudian jenis-jenis fontnya kita harus ketahui dulu. Dan di sini kita menggunakan font adalah moredread. Yang biasa kita pakai. Dan juga font-font yang standar yaitu seperti arial. Di sini juga arial black. Oke, kita matikan dulu ini groupingnya. Oke teman-teman. Nah, pertama kita harus membuat sebuah desain. Nah, ini kebetulan nampak juga yang contoh yang horizontal kemarin. Ya, saya tempatkan di sini saja. Ya, desain yang contoh yang horizontal ya. Oke, ini adalah desain yang vertikal. Sekarang kita mau mencoba menggambar seperti ini ya. Jadi pertama-tama teman-teman kita harus membuat objek rectangle tool. Ya, F6. Nah, seperti ini. Nah, ukurannya langsung kita setting di sini. Ya, 50. Lebarnya kemudian tingginya adalah 90. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Ya, nah seperti ini contohnya. Nah, kemudian di sini kita perlu misalkan menggunakan warna dasar ya. Kita misalkan menggunakan seperti ini. Tinggal pilih di sini. Di color palette-nya. Nah, sudah jadi. Seperti ini. Oke. Nah, kita zoom sedikit ya. Oke. Nah, sekarang kita mau menggambar apa? Menggambar kotak lagi ya. Kotak lagi misalkan seukuran seperti ini. Ya, kita gambar lagi di tengahnya. Seperti ini. Ya, ini kita bikin kurang lebih sama ya. Kemudian kita bisa kalau untuk mengambil warnanya, kita bisa pakai objek properties. Ya, atau dari sini. Atau dari sini. Bisa. Kemudian kita ambil yang seperti ini. Ya, objek properties-nya. Oke. Kita bisa ambil misalkan dengan menggunakan warna yang seperti ini. Nah, kemudian untuk menghilangkan. Ini kan masih ada garis pinggirnya ya. Garis pinggirnya kita bisa hilangkan. Ya, dengan membuat di sini menjadi none ya. None artinya dia tidak ada garis. Tik. Nah, selesai kan. Kemudian di sini kita coba misalkan ganti dengan warna yang lain. Ya, seperti ini ya. Tinggal kita pilih saja. Warnanya di sini sudah ada. Ya, mau agak gelap. Tinggal mau warna-warna yang lain. Nah, ini. Ya, misalkan kita pakai warna yang tidak terlalu mencolok. Nah, seperti ini. Oke. Sudah selesai. Nah, teman-teman sekarang kita bagaimana caranya membuat tulisan ya. Tulisan tadi di sini dia menggunakan font yang impact ya. Untuk membuat tulisan kita buat seperti ini. A. Ya, taruh saja. Ya, ini ada untuk text-nya. Misalkan kita bikin cakadola. Ya, ini huruf besar ya. Cakadola tutorial. Tutorial. Ya. Kemudian kita tekan shift. Kemudian home. Ya, untuk meselek semuanya. Shift dan home ya. Kemudian kita ganti dengan di sini tadi dengan impact ya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian kita klik di sini untuk mengatur ini ya. Dengan demikian dia akan muncul seperti ini frame-nya. Frame untuk font-nya. Sudah kita geser. Seperti biasa. Nah, ini tulisannya kan masih hitam. Nah, untuk mengganti warna tulisannya. Kita bisa langsung ya pilih di sini. Pewarnaannya. Ya, dengan misalkan warna. Ya, warna putih misalkan ya. Atau warna yang lain. Misalkan kita cari warna putih. Di sini ya. Ya, di sini kita gunakan warna seperti ini. Oke. Atau kita langsung memilih dari palet yang di sebelah kanan. Nah, oke. Cakadola tutorial. Oke, sudah nampak ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengganti warna sebagian ya. Warna sebagian kita akan ganti seperti ini. Nah, oke. Kita ganti dengan warna. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan warnanya tadi sudah ada. Misalkan kebetulan kita sudah dapatkan dari... Dari template yang lain. Nah, kita tinggal pilih saja di sini warnanya. Dengan menggunakan sini ya. Color eyedropper namanya. Seperti tetes mata ya. Jadi, kita pilih mana yang kira-kira sama. Nah, seperti ini. Oke. Kita klik di luar. Maaf ya, tadi belum terpilih berarti ya. Ini. Kemudian kita pilih. Ini ya, menggunakan. Belum terpilih ya. Kalau menggunakan warna yang... Misalkan seperti ini saja ya. Kayaknya tadi masih keblok tulisannya. Oke. Jadi, seperti itu. Kita coba lagi. Oke. Kita untuk membatalkan, kita bisa menggunakan ctrl Z. Ya. Untuk membatalkan properties dari color-nya sendiri ya. Coba sebentar saya mau cek lagi. Untuk ininya ya. Kenapa dia tidak mau. Oke. Seperti itu. Sudah terpilih. Oke. Sudah dapat ya. Oke. Tadi ada beberapa ini karena mungkin keblok tulisannya. Jadi, dia tidak bisa di klik. Nah. Sekarang untuk membuat tulisannya agak kecil. Nah, seperti ini. Ya, kita tinggal atur saja. Tinggal tarik ke atas. Nah, seperti ini. Ya. Mau agak ramping. Tinggal taruh ke dalam. Nah, seperti ini. Siapa tadi? Impact. Nah, 11,636. Oke. Impact ya. Oke. Sudah seperti itu. Oke. 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 Tadi teman-teman sudah lihat bagaimana cara kita mau buat tulisannya. Ya, tinggal. Mau di. Nah, sekarang. Untuk membantu. Memposisikan teks tersebut. Kita bisa menggunakan garis bantu. Jadi, tinggal klik di yang arah vertikal atau horizontal. Kalau misalkan kita mau bikin horizontal. Kita tinggal klik di sini. Di hidurnya. Kemudian tarik. Tahan. Tarik ke bawah. Ya. Itu. Kita sebut dengan garis-garis bantu. Kemudian yang vertikal. Kita klik juga di sini. Di rulernya. Tinggal tarik ke sini. Ya. Seperti itu ya. Oke. Ya. Jadi, seperti ini. Ya, kita mau drag lagi. Kita posisikan seperti itu. Oke. Ya, teman-teman sudah lihat tadi. Kalau misalkan mau diganti dengan yang lain. Misalkan seperti ini. Bisa juga. Oke. Nah, kemudian di sini. YouTube channel juga sama. Kita menggunakan teks seperti ini. Bawahnya. Kemudian. Ketik saja. YouTube channel. Ya. Jadi, YouTube channel. Seperti itu. Kita adjust lagi posisinya. Ya. Di sini tinggal ganti font-nya. Kita sesuaikan. Font-nya kita sesuaikan. Kemudian kita pakai misalkan tadi seperti ini. Nah. Biar nggak warnanya beda. Cerah sedikit. YouTube channel. Oke. Nah, ini tinggal diatur. Kemudian sekarang bagaimana caranya membuat tulisan yang vertikal ya. Sekarang membuat tulisan yang vertikal. Oke. Kita buat seperti ini. Ini kan di sini. Base tutorial. Kita bikin base tutorial. Ya, base tutorial. Misalkan kita bikin bold. Ya. Kemudian di sini. Kita bisa atur nanti untuk posisinya. Kita bisa membuatnya seperti ini ya. Rotate saja ya. Ya. Saya pelan-pelankan saja. Jadi, pertama seperti ini. Klik. Kemudian di sini tengah-tengah ini akan ada semacam silang yang menatangkan bahwa itu adalah titik senternya. Kemudian kita putar. Ya. Atau mungkin di sini bisa kita langsung kita bikin 90. Nah, seperti itu ya. Jadi, di atas sudah ada contohnya adalah 90. Nah, seperti ini. Oke. Tinggal kita atur lagi. Tarik ke bawah. Seperti ini. Ya. Sesuaikan lagi. Nah. Posisinya seperti ini. Nah, oke. Nah, ini kita kembalikan lagi ke 45. Eh, ke 0. Ya, untuk mengaturnya. Warnanya kita ganti dengan. Kita klik lagi di sini. Base tutorial. Kita ganti dengan warna putih, misalkan ya. Oke. Baru kita putar lagi dengan di sini mengatur ke 90. Oke. Dia sudah ada ya. Base tutorial. Misalkan seperti itu ya. Warnanya bisa disesuaikan. Oke. Nah, kemudian sekarang bagaimana kita membuat lengkung-lengkung seperti ini ya. Nah, ini cukup menarik ya, teman-teman. Ya, bagaimana cara membuat bentuk-bentuk seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita mau membuat garis yang udar dulu. Seperti ini ya. Ya. Ini kita misalkan bisa ganti dengan warna apa ya. Seperti ini, orange ya. Eh, kemudian kita hilangkan garisnya. Nah, di sini kita ingin membuat gambar yang sedikit transparan ya. Kalau transparansi kita menggunakan tombol yang di sini ya. Transparency tool. Ya, di sini transparansi tool tinggal kita klik tadi. Taruh di sini. Klik. Nah, kemudian kita taruh sampai ke posisi mana yang kira-kira dia menjadi transparan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Cukup jelas ya. Nah, enak sekali. Oke. Ini kalau menduplikat, ini adalah Ctrl C, V. Ya. Taruh di sebelahnya. Taruh di sebelahnya lagi. Ya. Seperti ini. C, V. Ya, taruh di sebelahnya lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat... Membuat hurufnya dibiarkan tidak ketimpa. Jadi, dia biar naik ke permukaan, kita menggunakan ship pickup ya. Ya, kita menggunakan tombol ship. Ship tambah pickup ya. Ditekan bersama-sama. Atau kita menggunakan objek ini order, yaitu front page ya tadi ya. Itu front page. Tadi, tadi sudah di bawah kan. Jadi, sudah naik dia. Kemudian, kita buat bold seperti ini ya. Kita atur lagi. Misalkan seperti ini. Oke. Nah. Oke. Sampai di sini, teman-teman sudah paham ya. Nah, ini sekarang kita bisa menggunakan objek. Kita bikin order to front layer. Nah, seperti ini. Jadi, dia menimpa contohnya. Ya. Oke. Kalau kita cancel, Ctrl Z. Seperti ini, dia nampak transparan. Nah, sekarang kita mau buat gambar yang lengkung-lengkung ya. Atau mungkin mau bikin gambar kotaknya lagi di sini dulu. Ya, sebelum ke sana. Nah, kita bikin untuk membuat ini. Kemudian, kita kasih warna. Seperti ini. Ya. Pastilahnya. Nah, seperti ini. Nah, tadi kembali lagi. Tulisannya kita sorot. Kemudian, ship pickup. Nah. Nah, ini kemudian kita ganti dengan. Dengan. Apa. Nah, untuk menggesernya kita bisa tekan. Control sama tanda panah ke atas dan ke bawah. Kesamping atau ke kanan. Ke kiri atau ke kanan ya. Oke. Warnanya kita bisa sesuaikan lagi. Kita bisa menggunakan pickup. Nah, seperti ini. Biar sama. Nah, kelihatan dia seperti terpotong ya. Ini cukup menarik ya. Nah, seperti ini. Kemudian, kita atur lagi dia posisinya biar dia tidak naik. Nah, seperti ini. Oke. Nah, cakap dulu tutorial. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian, bagaimana kita sekarang membuat gambar-gambar yang melekuk-lekuk ya. Ini mungkin menarik tadi. Dari tadi saya mau sampaikan. Sekarang kita mau bikin gambar melekuk-lekuk ya. Oke. Sabar ya, teman-teman ya. Jadi, di sini kita mau bikin dulu seperti ini. Kotak kita bikin dulu ukurannya, lebarnya kita pastikan sama ya. Untuk tingginya, kita bikin 50-50. Nah, ini ya. Nanti kenapa bikin 50-50? Ini biar sejajar dengan nanti kalau ditaruh biar dia nyambung ke sana ya. Nah, kemudian kita sekarang setelah membentuk kotak seperti ini. Ya, kita bikin dasar saja dulu biar nampak nanti gambar-gambar yang ditekuk-tekuk ya. Nah, seperti ini. Garisnya biarkan dulu. Kemudian kita akan convert di sini ya. Ini penting ya. Convert ke curve. Pertama kita harus convert ke curve. Ingat ya. Ini Ctrl-Q. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan pecah dia menjadi beberapa titik ya. Ya, baru titik untuk kita teku ya. Seperti ini kita klik, kita tambahkan titiknya. Kita klik, kita tambahkan titiknya. Kita klik, kita tambahkan titiknya. Nah, ini sekarang sudah bisa kita tarik seperti ini. Ya, seperti ini lengkungannya. Seperti apa yang kita mau. Ya, seperti ini misalkan ya. Kemudian di sini kita bisa atur. Terus ya, kita atur. Di sini menjadi line to curve ya. Ini juga to curve. Ya, di sini juga to curve. Sehingga dia bisa membuat permukaannya menjadi halus sekali ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita double-klik di situ. Double-klik. Nah, sudah lah dia sampai seperti itu ya. Oke. Teman-teman bisa lihat. Nah, kalau tadi misalkan mau buat tekuannya lagi ya. Tukuannya tadi tinggal klik-klik. Taruh di sini tekuannya. Klik-klik, taruh di sini. Nah, seperti itu. Ya, tinggal teman-teman atur saja. Seperti apa gelombangnya. Ya, seperti ini misalkan ya. Seperti apa gelombangnya. Kita sesuaikan dengan posisinya. Masing-masing. Oke. Nah, seperti ini misalkan ya. Kemudian kita hilangkan garis yang ini ya. Oke. Kemudian kita bisa timpakan. Kita tinggal kontrol CV diganti dengan warna yang berbeda ya. Kita pakai warna kuning. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Dan di sini untuk membuat dia rata-rata kanan. Kita tekan ini. Kita select dulu semuanya. Kemudian kita tekan tombol yang ini. Nah, ini ada align. Ya, misalkan lab. Nah, seperti itu kita sudah dapat. Ya, kita bisa adjust dengan tekan kontrol. Ya, ke atas seperti ini. Ya. Kemudian kalau mau tambah lagi kontrol CV. Ya, sama dengan MS Office ya. Shortcut-nya. Kemudian kita ganti dengan warna yang berbeda. Berbeda misalkan seperti ini. Kemudian klik lagi. Kita align-kan ke kiri atau ke kanan ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita bisa grouping dulu ya. Biar tidak menyebar kemana-mana. Kita bisa grouping dengan menekan tombol group object. Oke. Group object. Seperti ini. Ya, kemudian kita taruh. diletakkan di posisi yang sesuai ya. Seperti ini. Oke. Nah, tadi teman-teman sudah tahu caranya bagaimana caranya dia membuat di front. Seperti ini. Tulisannya. Dengan ship pick up. Ya. Nah, oke. Sekarang sudah nampak ini ya. Kemudian kita bisa aja seperti ini. Atur sedikit. Sesuaikan dengan posisinya. Ya, ini kalau misalkan dia ini. Seperti ini. Nah. Oke. Nah, teman-teman sudah lihat. Sudah nampak garis lengkung-lengkungnya. Ya, ini misalkan tadi bisa ditaruh di bawah. Misalkan seperti ini. Control pick. Ship pick up. Atau mungkin di delete saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Bentuk-bentuknya. Nah, tinggal. Teman-teman tambahkan aja lagi. Apa misalkan logo. Ya, ini kalau logo saya tidak jelaskan di sini. Misalkan kita misalkan menggunakan logo seperti ini. Ya. Biar tidak terlalu lama. CV. Kita copy. Nah, nanti untuk tutorial membuat logo. Nanti saya akan sampaikan. Kita sendiri. Dalam ini yang berbeda. Dalam topik yang berbeda. Mendesain logo seperti ini. Nah, ini. Ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan sudah cukup nampak dia. Sudah jadi. Nah, ini. Oke. Tidak ada logo seperti ini. Jadi, di mana sebelah mana itu. Oke. Tidak apa-apa. Tidak nampak. Oke. Jadi, kurang lebih seperti ini. Teman-teman. Kalau mau buat bentuk lengkung. Nah, sekarang bagaimana cara misalkan membuat garis yang seperti ini. Nah, kalau mau buat garis tadi sama juga ya. Garis seperti itu. Kita bikin seperti ini. Ukurannya adalah 50 ya. 50. Lebarnya kali 50. Misalkan ya. Kali 50. Nah, kemudian teman-teman bisa atur seperti ini. Ya, kita klik kanan dulu. Ubah ke convert ke keps. Kemudian, tarik titiknya di sini. Ya, dengan shape tool. Ya, tarik seberapa. Bisa kan di tengah. Bisa kan. In the mid. Nah, seperti ini. Kemudian nanti teman-teman bikin warna ya. Nah, seperti ini. Kemudian, ctrl-cv. Ya. Bikin warna lagi. Ctrl-cv. Bikin warna lagi. Misalkan seperti itu ya. Jadi, warnanya terserah teman-teman. Misalkan mau diganti warna ini dan warna yang hijau. Seperti ini ya. Oke, kita hilangkan ini. Jangan lupa. Hilangkan garisnya. Nah, sehingga seperti ini. Kemudian dia mau buat line kiri-kanannya. Kita gunakan klik di sini. Ya, oke. Sudah selesai teman-teman. Ya, ini bisa tarik seperti ini. Kemiringannya tergantung. Kita blok saja. Ya, untuk biar tidak berubah musisinya. Kita tempelkan di sini. Ya, kita tempelkan di sini. Taruh di atasnya. Nah, untuk membuat dia di atas, ini shift pick up ya. Nah, seperti ini. Jadi, teman-teman bisa melihat. Nanti posisinya terserah bagaimana. Cuma contoh saja ya. Teman-teman, saya akan lihat ya. Bisa di penempatannya terserah, teman-teman. Ctrl-shift pick up. Nah, ini misalkan ya. Atau misalkan dia mau dibuat seperti ini. Misalkan ya, ini tinggal di atur posisinya. Nah, misalkan seperti ini ya. Misalkan ya, tinggal di adjust lagi seberapa dia ingin ditonjolkan ya di sana. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman. Saya rasa cukup mudah dipahami ya, teman-teman ya. Jadi, kita bisa membuat sebuah kartu nama sendiri dengan CorelDRAW. Ya, dengan cara yang sangat sederhana. Ya. Kalau masalah seni-seninya lagi, memang kita harus perlu latihan ya. Jadi, perlu latihan. Kita menggunakan beberapa contoh yang sudah ada. Ya, ini. Kemudian kita, tuh, fit lagi. Saya, ini saya select, kemudian to select, ya. Oke. Jadi, teman-teman, beginilah kira-kira cara membuat, apa ya, sebuah kartu nama dengan CorelDRAW. Bagi dengan, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara membuat garis yang melengkung, jenis-jenis font-nya. Di sini, ya, Mordred dan sebagainya. Kemudian, selanjutnya nanti di tutorial berikutnya, kita akan berbicara tentang bagaimana caranya mendesain sebuah logo, ya. Karena logo ini penting sekali ya, logo perusahaan ini ya. Jadi, teman-teman nanti bisa saya akan ajarin di tutorial selanjutnya untuk membuat logo. Ya, sekali lagi, konsepnya saya sampaikan dulu ya, bahwa mendesain kartu nama itu memang harus menarik, ya. Tetapi tidak boleh terlalu, terlalu rame juga. Warnanya jangan terlalu kontras, ya, karena tergantung ini ya, tergantung apa yang ditekankan, ya. Kalau di perusahaan Anda, misalkan memang perusahaannya bergerak di bidang desain grafis, mungkin warna kontras itu di kartu nama itu cocok. Tetapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang kaliber internasional, yang apa ya, yang tidak mengutamakan warna, jadi dia menggunakan contoh-contoh yang elegan. Misalkan contohnya seperti ini ya, yang di sini yang saya tunjuk, ini cocok-cocok untuk di perusahaan-perusahaan tertentu, ya. Jadi warnanya cukup lembut, ya. Nah, di sini yang dibawahnya ini adalah untuk menambahkan kontras pada header atau tulisannya. Nah, ini kita bisa hapus dengan seperti ini, ya. Tetapi, ya, ini, yang di sini cukup elegan. Nah, ini ada ininya, dinamis kelihatannya. Kemudian di sini ada pilar-pilarnya seperti itu, ada tandanya. Oke. Ya, demikian dulu, teman-teman, tutorial dari kami. Jangan lupa selalu like dan subscribe, sehingga teman-teman bisa selalu mengikuti tutorial kami yang selanjutnya. Nah, jangan lupa klik loncengnya, sehingga apapun yang kami buat, kami upload, teman-teman tidak akan ketinggalan lagi. Ya, sekali lagi, teman-teman, jangan lupa share, like, dan subscribe. Kemudian, berikan juga masukan teman-teman di kolom komentar, ya, teman-teman. Sehingga nanti kami tahu, teman-teman, pinginnya membuat apa, sehingga tutorial kami bisa kami sesuaikan. Karena dengan demikian, kita bisa saling bekerja sama, saling membantu kebutuhan-kebutuhan, teman-teman, di dalam pembuatan tutorial, sehingga teman-teman juga terbantu. Baik itu dari segi desain, dari segi teknis, dan juga dari segi ide-ide yang bisa di-sharing. Ya, demikian, teman-teman, terima kasih, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam sejahtera, dan selamat mencoba.